Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama Arief disini dan Saya Cikmah Dan kita akan menceritakan pengalaman kita naik kereta api lagi Ternyata gak semua ibu hamil itu boleh naik kereta api jarak jauh Dan ternyata ada aturan terbaru untuk ibu hamil yang akan menaiki kereta api jarak jauh Ya jadi khusus untuk ibu hamil yang akan naik kereta api jarak jauh Itu sekarang di stasiun sebelum keberangkatan itu harus memeriksakan diri dulu ke pos kesehatan yang ada di stasiun Yang dimana disitu ada dokternya Oke kita lihat aja dulu videonya ya Masjalah yang hamil ke sebelah mana? Sebelah jam ya? Tujuh Ya di ujung ya mas Oh iya oke Oke makasih ya Nah untuk ibu hamil yang pengen naik kereta jarak jauh Itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh ibu hamil tersebut supaya bisa naik kereta Apa jadi syaratnya? Ada 4 syarat yang pertama itu dinyatakan sehat kandungannya terutama oleh dokter atau bidan Ada surat keterangan periksa dokternya sebelum berangkat naik kereta itu Atau menunjukkan buku pink Jadi terakhir periksa kapan terus kondisinya kan disini tertulis Nah itu bisa diserahkan ke petugas kesehatan atau dokter yang ada di stasiun keberangkatan Setelah itu usia kandungan itu harus antara 14 minggu sampai 28 Dan yang keempat yang terakhir syaratnya itu harus didampingi oleh satu orang dewasa Minimal ya Jadi misalnya suaminya atau orang tua atau pokoknya siapapun yang bertanggung jawab itu satu harus orang dewasa minimal Nah setelah 4 syarat tersebut sudah terpenuhi Nah kita setelah check-in di konter Kemudian kita langsung menuju ke pos kesehatan di stasiun keberangkatan masing-masing Nah kalau di stasiun Pasar Senen itu dari check-in langsung ke kanan Paling ujung nanti kita bisa jalan ke ruang kesehatan Nah di ruang kesehatan itu sudah ada dokternya Kita sudah bisa tanya-tanya Bisa cek kesehatan juga di sana Dan nantinya setelah kita periksa kita akan mendapatkan surat kesehatan Kayak gini Nah nantinya kita sebagai penumpang Wajib memberitahukan kepada kondektor yang memeriksakan tiket Untuk kita kasih tahu nih kalau kita ini ada penumpang yang sedang hamil Dan kita sudah mendapatkan surat kesehatan dari dokter di stasiun setempat Nah ketika kita tahu ada yang hamil Tetapi kita tidak melaporkan kepada petugas kesehatan yang ada di stasiun Dan kita tidak memberitahu kepada kondektor yang ada di kereta Itu semuanya adalah tanggung jawab dari si penumpang Nah kenapa sih ada aturan ini itu sebenarnya dibuat semata-mata bukan untuk merepotkan penumpang Tapi untuk mencegah terjadi sesuatu hal yang ada di gerbong kereta Kenapa sih? Kamu bisa ada tambahan nggak? Ya soalnya kemarin waktu kita di stasiun cek kesehatan itu Kenapa sih ada aturan ini? Dijelaskan karena banyak ternyata kasus-kasus yang ibu-ibu hamil itu melahirkan di kereta Sedangkan jarak antara satu stasiun dengan stasiun yang lain untuk kereta jarak jauh itu kan panjang, jauh Belum juga di tengah sawah Nah untuk menuju rumah sakit itu kan sangat susah Terus di kereta itu juga kan tidak disediakan petugas kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan Jadi hal itu yang menjadikan peraturan ini itu ada Kita seperti ini, karena kita peduli sama penumpang kita supaya nggak ada kejadian lagi ya Ini kita survei ternyata ini yang paling aman buat ibu hamil Nah ketika kita dapat ibu hamil di atas 28 minggu naik kereta api Itu kita suruh buat terkantik Untuk menjaga kejadiannya Karena memang kalau sudah naik kereta api ada keluhan apa-apa Nah kereta api kan prosesnya memang untuk berhenti di stasiun terdekat Nah jadi butuh proses ketika sudah berhenti di stasiun terdekat Ternyata belum tentu stasiunnya itu dekat dengan rumah sakit Jadi kemungkinannya cuma dua kalau misalkan ada keluhan di dalam kereta Kelahiran di kereta ataupun di stasiun Kebanyakan seperti itu Tapi pernah? Oh banyak Dan penting banget nih buat teman-teman yang lagi mau naik kereta Jangan sampai karena ketidaktahuan teman-teman menjadi merugikan sendiri buat teman-teman Nah sebenarnya aturan ini juga udah disebarluaskan oleh PT KAI Ada di KAI Akses Jadi kalau kita lihat KAI Akses Kita bisa lihat aturan gimana sih ibu hamil itu boleh naik kereta itu Batasnya seperti apa Begitu aja dari kita Kalau ada kurangnya Kita mohon maaf Kalau misalkan teman-teman tahu lebih lengkapnya seperti apa Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!